Mbak Titi, tadi kita sempat membahas bagaimana ada salah satu tugas penting yaitu membentuk kabinet, ya kan? Kita inginnya sih tidak ada kepentingan politik lagi sebenarnya di pembentukan kabinet karena yang paling kita butuhkan adalah bagaimana membangun bangsa ini. Tapi kan kenyataannya tetap ada itu orang-orang yang berkecimpung di politik kemudian dimasukkan ke level menteri. Iya, jadi agak sulit memang karena koalisi yang mengusung Pak Jokowi ini koalisi yang sangat gemuk, besar. Ada tujuh partai politik yang memang di surat suara itu ada gambarnya. Tetapi selain tujuh partai politik itu sesungguhnya ada sepuluh partai yang menjadi bagian dari koalisi. Belum lagi kemudian kelompok-kelompok relawan yang bergabung di dalam TKN, begitu ya. Tinggal kemudian yang menjadi catatan Pak Jokowi harus ingat ini periode kedua. Periode kedua yang menjadi catatan penting bagi publik adalah legacy, peninggalan. Apalagi Pak Jokowi menjanjikan dia akan lebih bebas dan akan lebih leluasa, lebih tidak punya beban di periode kedua ini. Harusnya. Iya, harusnya. Sementara pasti akan ada tanda kutip rongrongan-rongrongan itu ya. Beberapa kali alasan dari Jokowi juga kita sempat bertanya pada saat pembentukan kabinet lalu bahwa sebenarnya kan nggak masalah dari partai, yang penting dia punya integritas dan kapabilitas untuk menjadi menteri. Itu sebenarnya sah-sah aja atau gimana? Iya, memang tidak ada masalah dari partai. Karena bagaimanapun posisi menteri itu adalah hak prerogatif presiden. Presiden itu tidak perlu mendapatkan persetujuan dari siapapun. Siapa yang dia mau, dia akan bisa tentukan. Itu yang namanya prerogatif gitu ya. Beda dengan hal-hal lain yang harus dia meminta konfirmasi atau kemudian fit proper test dulu dari DPR. Cuma memang dari pembelajaran kita sebelum-sebelumnya, Pak Jokowi sudah all out untuk infrastruktur fisik. Tetapi infrastruktur hukum, demokrasi, dan juga politik itu yang harus kemudian dia imbangkan di periode kedua ini. Makanya tadi saya menyatakan isu anti korupsi, HAM, demokrasi itu harus betul-betul menjadi prioritas. Karena bagaimanapun fisik harus ditopang oleh infrastruktur yang bisa membuat masyarakat beradaptasi dengan proses itu dengan lebih baik dalam konteks sata kelola pemerintahan. Saya menekankan betul soal anti korupsi, apalagi sekarang sedang seleksi KPK. Makanya kemudian jaksa agung. Pembelajaran kita dari sebelumnya ya, kita perlu jaksa agung yang memang betul-betul menurut saya bukan orang partai. Kenapa? Karena kerjanya berat atau ditakutkan ada kepentingan? Salah satu tantangan besar Pak Jokowi di kepemimpinan dia yang sekarang adalah ketika misalnya dia dikait-kaitkan dengan bagaimana tekanan kepada kelompok-kelompok di daerah yang berkaitan dengan kasus-kasus hukum itu kemudian digunakan untuk mendukung misalnya Pak Jokowi. Isunya kan dihembuskan seperti itu ya. Belum lagi kemudian ada beberapa misalnya pernyataan-pernyataan bagaimana kasus-kasus hukum di seolah-olah ya dikapitalisasi begitu ya untuk kepentingan elektoral. Dan ini tidak baik begitu. Akhirnya kita punya prasangka-prasangka mengkorelasikan pendegakan hukum dengan politik. Jadi sebaiknya tidak? Kalau bagi saya, karena saya latar belakangnya hukum ya, yang namanya jaksa agung itu harus betul-betul memang harus orang yang non-partisan. Sehingga kita bisa melihat dia betul-betul punya prioritas untuk pembangunan hukum dan penguatan hukum, penegakan hukum. Lalu menkumhan. Bagi saya sedikit banyak kisruh politik kita di antara 2015 sampai kemudian pemilu 2019, keterbelahan partai, dualisme. Itu juga ada isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan dan aroma-aroma politik ya. Nah ini mungkin tidak akan terasa kalau orang yang ada di dalamnya memang orang yang bebas dari anasir-anasir struktur politik itu. Nah menkumham itu apa kaitannya? Iya menkumham ini kan karena mbak jangan lupa pendaftaran partai politik, verifikasi partai politik, lalu kepemurusan partai politik. Kalau dia dualisme itu ada di menkumham. Apalagi Pak Jokowi menjanjikan akan membuat pusat legislasi nasional ya dengan istilahnya dia yang bagaimana kemudian legislasi itu akan dikelola oleh satu lembaga ini. Nah berarti memang memerlukan kepemimpinan seorang menteri hukum dan HAM yang punya visi maju ke depan dan sejalan dengan Pak Jokowi. Tapi sejauh ini Anda melihatnya sudah cukup netral sesuai dengan fakta yang terjadi atau mungkin terindikasi ada hal-hal yang diamankan? Justru saya merekomendasikan itu karena pembelajaran dari kabinet periode pertama. Termasuk juga Pak Jokowi harus mengevaluasi betul kabinetnya karena cenderung di ujung akhir masa jabatan ada beberapa menteri yang terindikasi punya masalah hukum. Misalnya Menteri Agama Kita, lalu Menpora juga disebut-sebut namanya di persidangan. Ini harus dinetralisir di kabinet yang kedua makanya ya masalahnya kalau bebas dari partai politik sedemikian rupa pasti tidak mungkin ya. Saya juga setuju bahwa dikotomi itu tidak perlu dihadirkan. Tetapi memang ada posisi-posisi yang memerlukan membuat orang itu tidak, jangan diberi ruang untuk berpikir politis gitu ya. Apakah ini artinya ada beberapa posisi, ada salah satu menteri yang adalah ketua partai politik ini tidak masalah? Iya, kalau saya berpandangan agar Pak Jokowi betul-betul bisa optimal, apalagi ini kan soal legasi ya, soal mewariskan, mengukir sejarah di periode kedua, maka lebih baik memang harus punya menteri yang tidak punya beban. Karena bagaimanapun mengurus partai, itu pengurus pekerjaan yang besar. Bagaimana partai itu, partai ini kan soal memastikan tata kelola organisasi yang modern, mengelola sedemikian banyak kader yang berada di eksekutif, berada di legislatif. Nah ini memerlukan konsentrasi begitu, bukan hanya posisi simbolik gitu. Jadi akan lebih menurut saya Pak Jokowi akan lebih bebas, kalau dia tidak terikat dengan orang-orang di posisi menteri yang juga berposisi sebagai ketua umum partai. Nah, lebih baik komitmen awal ketika Pak Jokowi di periode pertama, tidak akan membiarkan rangkap jabatan, itu kan janji dia ya. Di awal, kemudian berubah di tengah jalan. Lalu kemudian jaksa agung, tidak akan diisi oleh orang partai. Nah ini menurut saya jadi momen bagi Pak Jokowi untuk merealisasikan sebagian dari komitmen itu. Begitu pula begini Mbak Titi, waktu itu sempat ada partai di luar koalisi, kemudian tiba-tiba masuk, dan secara tiba-tiba juga ada wakilnya yang dijadikan bagian dari pemerintah. Nah itu dia, kalau itu kan memang sesuatu yang tidak terhindarkan. Karena kan tadi juga sebenarnya menarik dari penyampaian Pak Jokowi, mengajak Pak Prabowo Sandi untuk membangun bangsa ini menuju persatuan Indonesia, negara Pancasila Persatuan Indonesia. Pertanyaannya kan bagaimana mengajaknya? Apa mengajak, merangkul, sesuai perannya masing-masing, Pak Prabowo Sandi menjadi penyeimbang di parlemen, atau ada ajakan yang lain, atau ada ajakan membangunnya itu benar-benar dari dalam gitu ya. Nah ini kalau saya berpandangan, kita tetap perlu kekuatan penyeimbang. Karena bagaimanapun penyeimbang itu diperlukan dalam konteks sistem kita untuk check and balance ya. Jadi bagaimana memainkan itu? Nah dari sisi partai sendiri, Anda melihatnya sebenarnya apakah mereka akan merasa rugi, atau sebenarnya mereka punya pilihan yang baik kok untuk tetap memantau dari luar begitu? Menurut saya ada beberapa partai yang memang dia akan lebih diuntungkan kalau berada di luar sistem untuk kepentingan 2024. Jangan lupa, 2024 itu kesannya 5 tahun lagi. Tetapi waktu sungguh tidak terasa. Saya saja merasa seperti baru kemarin hadir di KPU 2014, sekarang sudah 2019. 2020 ada pilkada serentak, 270 daerah. Jadi konsolidasi politik kita itu berjalan terus nih argonya. Nah bagi partai yang menurut saya lebih punya nilai jual kalau dia di luar koalisi pemerintah, itu seperti PKS misalnya. PKS itu brandingnya... Contohnya juga Demokrat selama ini mengatakan bahwa mereka adalah partai penyeimbang, tapi nyatanya belakangan ini yang kita dengar mereka akan merapat gitu. Ya karena mungkin jangan lupa tidak lepas dari sosok AHY ya. Mungkin yang didorong akan AHY. Dan AHY mungkin perlu adaptasi atau belajar dari dalam sistem ya. Mungkin kalau dia bisa mengelola atau memimpin sebuah kementerian, itu dianggap akan jadi modalitas dia untuk paham birokrasi. Nah dalam konteks itu sebagai sebuah strategi elektora masuk akal. Karena kalau dari beberapa diskusi kita, kalau kita saksikan debat-debat misalnya, salah satu titik kelemahan AHY ini kan memang penguasaan pada tata kelola pemerintahan. Lama di militer, belum punya banyak pengalaman birokrasi. Nah mungkin itu dalam konteks penyiapan 2024. Tetapi terpenting apapun menurut saya, mengajak siapa di luar atau di dalam koalisi untuk ikut bergabung, Pak Jokowi harus komitmen pada sikapnya bahwa dia tidak punya beban, dia akan merealisasikan secara lebih bebas, karena dia sudah periode kedua dan itu yang ditunggu masyarakat. Nah ditunggu masyarakat, tapi ini kemungkinannya akan didukung oleh partainya enggak, Mbak Titi? Kalau PDIP sudah pasti dapat jatah kursi ya, Menteri. Cuman kan berapa banyaknya gitu ya, itu yang kita tidak tahu. Nah di situ menurut saya Pak Jokowi, makanya kita bilang tantangan terbesar Pak Jokowi saat ini dua. Satu rekonsiliasi sosial, politik, yang kedua adalah pembentukan kabinet. Dan kita yakin, percaya Pak Jokowi di periode kedua ini mesti betul-betul membuktikan siapa dirinya, karena tantangannya adalah bukan hanya soal kepemimpinannya di dua periode, tetapi kepemimpinannya yang memberikan betul-betul warisan yang akan dikenang oleh seluruh rakyat Indonesia. Oke meskipun dilantik nanti sekitar bulan Oktober ya Mbak Titi, ini harus sudah dipikirkan dari sekarang ya. Betul. Terima kasih telah hadir dan berdiskusi dengan kami pada sore hari ini Mbak Titi. Terima kasih telah menonton!